Oke, selamat siang para mahasiswa data sains kelas LB09. Siapa? Ada yang di online ya? Oke. Baik, selamat siang juga yang ada di online. Ini adalah rekan Anda menanyakan latihan yang saya berikan minggu yang lalu. Oke, yaitu integral dari dx per x kodrat akar 4 tambah x kodrat. Benar nggak? Baik, ini adalah menggunakan integral dengan substitusi trigonometri. Ya nggak? Oke. Jadi, Anda tahu akar 4 ditambah x kodrat. Sama dengan berapa kodrat? Ya, 2 kodrat ditambah x kodrat. Jadi, kita gunakan segitiga siku-siku sumarangan. Ini teta. Di ada A. Kalau jumlah 2 kodrat tambah x kodrat, ini adalah seperti Pitagoras. Berarti x dan 2 sebagai kaki siku-siku. Ini boleh terbalik. Ya, boleh terbalik. Maka selalu bentuk ini ada dua cara. Yang kosong diisi oleh akar. 4 lagi tambah x kodrat. Kemudian kita cari unsur-unsur yang sustitusinya apa aja. X per 2 apa? X per 2 adalah tangan teta. Jadi, jangan dihafal, tapi caranya kemudian bisa turunkan sendiri. Kemudian dikali silang. X sama dengan 2-nya dikali silang. 2 kali tangan teta. Turunan x kodrat teta. Dx per d teta. Sama dengan 2 kali. Turunan saya tangan teta apa? Sekan kodrat teta. D teta-nya kali silang. Maka dx-nya sama dengan 2. Sekan kodrat teta. D teta. Ini dx-nya. Kemudian, apa hubungan akar dengan bilangan 2? Bilangan konstan ya. Kalau lupa, di mana ada tangan? Di situ ada? Di mana ada tangan? Di situ ada? Sekan. Lupa ya, pasangannya. Di mana ada kos, di situ ada sin. Di balik, di mana ada sin, di situ ada kos. Di mana ada tangan, di situ ada sekan. Di mana ada sekan, di situ ada tangan. Di mana ada kosekan, di situ ada kosekan. Di mana ada kosekan, di situ ada kosekan. Tiga pasang itu abadi. Oke? Jadi ini tangan pasti sekan. Anda ceknya di sini. Dua apa akar adalah kos. Akar kedua adalah, kebalikan kos adalah sekan. Kemudian kali silang. Tinggal akar 4 tambah x kuadrat, sama dengan 2 sekan teta. Nah sekarang, kita sustitusi. Jadi soalnya dari fungsi aljabar, kita ubah dari fungsi trigonometri. Kita selesaikan dalam trigonometri, kembalikan ke aljabar. Itu maksudnya. Jadi integral dari dx, dx-nya berapa? Dx-nya adalah 2 sekan kuadrat teta, d teta. Per, oh iya, x kuadrat belum ya. X kuadrat adalah 2 tangan teta pangkat 2. Dikali akar. Akar nilainya 2 sekan teta. Ya kan? Sehingga ini sama dengan apa nih? 2-nya coret. Ya kan? Sekannya coret satu enggak? Sekan kuadrat bagi sekan. Sekan kan? Terus ini tinggal di atas tinggal, Pak. Integral sekan teta. Sekan maka satu teta, d teta. Nah ini 2 kuadrat 4, tangan kuadrat tangan kuadrat teta. Kenapa dikoraknya? Bukan, S kuadrat itu dari X. Bukan dari... Enggak. S kuadrat itu diambil dari X. Bukan dari akar 4 tambah S kuadrat. Salah Anda. Oke. Nah, kemudian. Tangan kuadrat. Nah, apa hubungan tangan kuadrat dengan sekan? Atau kalau misalnya Anda mau apa ini, boleh enggak? Sekan itu adalah seperkos. Ya kan? Bisa juga. Tangan itu. Ya, tangan kuadrat sebetulnya satu ditambah sekan kuadrat. Ya, bisa dengan cara itu. Seperti yang diberi pada hari Sabtu yang lalu oleh Ibu Dr. Anissa dari Universiti Teknologi Marah, Malaysia. Itu semuanya dengan cara pemisalan. Sebetulnya, integrasinya atau integralnya. Nah, apa yang Anda lakukan di sini? Ya, saya kadang terbentur di sini ya. Nah, kita lihat seperempatnya bisa keluar. Seperempatnya bisa keluar. Seperempat. Terus kalau ini mau di... Di apa boleh... Sekan adalah... Atau... Bentar. Sekan itu adalah seperkos. Terus tangan kuadrat naik ke atas jadi apa? Ke tangan kuadrat. Ya enggak? Nah, kotak tangan kuadrat naik ke atas menjadi kotangan kuadrat. Jadi ini seperempat. Seperkos teta. Nah, kotangan adalah kos persin. Kenainya kuadrat. Kos kuadrat persin kuadrat. Enggak? Tutup teta. Nah, kos tetanya corek satu. D teta. Enggak? Jadi ini seperempat. Makanya yang tinggal apa nih? Hah? Kos teta. Kos teta itu turunan dari apa? Kos teta d teta. Turunan dari apa? Sinteta, enggak? Halo? Turunan sin teta kan kos teta kali teta aksen. Atau d teta. Ya enggak? Di biasa teta. Paham? Per... Sin kuadrat teta sama enggak sin... Eh, sorry. Sin kuadrat teta sama enggak sin teta pangkat dua. Pangkat duanya boleh di dalam atau di luar. Ya. Bukan di sudut. Dan ujian lumayan salah di sudut. Salah ya. Masih dimaafkan di awal ya. Tapi di final. Tiada maaf lagi. Oke. Kemudian ini dinaikkan ke atas. Apa yang terjadi? Seperempat integral sin teta pangkat min dua. Kalau pangkat satu dia du per u. Tapi karena pangkat dua naik ke atas pangkat min dua. D sin teta. Nah ini rumusnya apa nih? Integral dari u pangkat n du. Apa rumusnya? Seper n plus satu. U pangkat n plus satu. Tambah c. Bisa enggak? Halo? Jelas sampai sini? Yang online jelas? Jelas Pak. Ya. Jadi seperempat kali. Nah sesuai rumusnya. U pangkat n. Jadi seper. U pangkat n du. Rumusnya seper n. N nya min dua. Plus satu. U sin teta pangkat n. Plus satu. Tambah c. Ya sesuai rumusnya. Sehingga ini adalah seperempat kali. Berapa nih? Min dua tambah satu. Min satu. Ini menjadi sin teta pangkat min satu. Enggak? Nah Anda tahu ini dikalikan berapa? Min seperempat. Enggak? Satu bagi min satu adalah min satu. Kali seperempat min seperempat. Kemudian Anda tahu sin pangkat min satu adalah sepersin teta. Enggak? Sin teta tambah c. Nah kemudian min seperempat kali. Bahwa sepersin teta itu apa? Sama dengan kosekan teta. Enggak. Sepersin adalah kosekan teta. Enggak. Ditambah c. Berarti kita cari dari gambar kosekan mana? Dari gambar ya. Kosekan apa ya? Min seperempat kali. Min seperempat kali. Kosekan adalah kebalikan sin. Kalau sin x per akar. Kalau kosekan akar per x. Enggak? X per akar sin. Dua per akar kos. Enggak? Jadi x per akar adalah sin. Kebalikan sin adalah kosekan. Jadi akar. 4 tambah x kuadrat per x. Ditambah c. Atau ini 4. Mau dikalikan boleh. Jadi min akar. 4 tambah x kuadrat per 4x. Per 4x tambah c. Selesai. Tocok? Ya. Ya gitu caranya. Oke. Saya tahu ya. Dicaranya seperti itu. Baik. Baik kita. Pas hari ini kita masuk dengan. Lanjutan. Minggu lalu. Patu Anda gabungan. Saya tidak salah ya. Dufat. Yaitu. Integral. Partial. Ya. Sudah jelas ya. Oke. Kalau sudah. Kita. Akan membahas. Bentuk dari. Yang istimewa. Itu. E pangka. A x. Kali. Cos b x. D x. Ada lagi. Integral. E pangka. A x. Kali. Sin b x. D x. Ini mirip dengan nanti. Di. Kalkulus 2. Eh. Bagi yang. T star mungkin ya. Tapi kalau yang di. Saya tahu loh. Yang. T i mat. Atau. T i mat matematik tuh. Apa di. Kalkulus 3. Lalu dulu di. Kalkulus 2. Di. Transformasi Laplace. Laplace langsung ya. Itu. Ini saya selesaikan pakai Laplace sebetulnya. Identik bentuknya. Kalau kerangkanya. E pangka. A x. Per. A kuadrat. Ditambah. B kuadrat. Sama. E pangka. A x. Per. A kuadrat. Ditambah. B kuadrat. Kalau cos. Di sini. A. Ditambah. B. Kalau sin. Di sini. A. Min B. Ini karangkanya. Cepetan geledainya. Cari ingatnya. Kalau cos. Cos dulu. Cos Bx. Cos dulu. Baru pasangannya. Sin. Kurung. Tambah C. Kalau sin. Sin dulu. Sin Bx dulu. Baru pasangannya. Cos. Bx. Tambah. C. Selesai. Nah. Sekarang. Saya akan buktikan salah satu. Salah satu lagi. Anda kejakan. Di rumah. Oke. Ya. Jelas sampai sini. Ya. Nah. Yang mana Anda buktikan. Yang pertama atau yang kedua. Kedua. Saya tahu alasannya. Ada min. Ya kan. Saya sudah menangkap. Pasti. Umumnya gitu. Yang ada min. Pasti yang cenderungnya ke sana. Jadi yang kedua ya. Baik. Sebentar lagi. Saya akan buktikan. Mengapa. Rumus ini terjadi. Ya. Oke. Sudah. Ini nanti kan. Saya berikan juga ada. Jadi ini. Integral dari. E pangka AX. Kali sin. Bx. Dx. Nah. Sebenarnya. Ini. Antara apa. Udv nya. Bola balik boleh. Bisa dua-duanya. Jadi misalnya. U nya. E pangka AX. Sin Bx. Dx nya sebagai dv. Bisa. Tapi yang berikutnya. Menjadi. Dv nya. Bukan sin Bx. Tapi cos Bx. Dx. Dua kali kerja. Supaya. Satu kali kerja. Maka ini saya tukar. Sin Bx nya sebagai U. E pangka AX. Dx nya sebagai. Dv. Sehingga kita kerjaan. Satu kali. Dipakai. Dua kali kali. Tidak apa-apa. Ya kan. Faham maksudnya. Jadi. Kalau kita udah cari ini. Ini adalah sebagai U nya. Ini adalah sebagai dv nya. Nah. Kita cari sini. Dv nya berapa. E pangka AX. Dx. Integrakan kiri kanan. Integrakan dv. V. Integrakan E pangka AX. E pangka AX. Dx. Harusnya. E pangka U. D U. Nah. D U nya berapa sini. AX. AX diturunkan. A kali. X turunannya satu. Dx. Padahal yang ada. Dx saja. Terjadi kelipatan. A. Supaya A menjadi satu. Dikali separ. A. Oke. Jelas. Halo. Nggak nantuk ya. Jam-jam ini. Jam. Habis makan. Oke. Jadi V sama dengan. Separ A kali. Integral E pangka AX. Dax. E pangka U. D U adalah E pangka U. Di sini. Jadi E pangka AX. Ya enak. Nah. Ini yang dimasukkan di sini. Ini menjadinya. Sin BX. Sebagai. U D dari. Separ A kali. E pangka. AX. Sama sih. U D. Apa. U D V. Ini U. D dari. V. Ini V nya nih. V nya masuk ke sini. V. Jelas sampai sini. Halo. Ini ada panas sih. Jadi saya nggak kedingin. Kalau di ruang. SOCS itu panas. Saya dingin sekali. Oke. Sebenarnya saya ada bawa jaket. Nah. Kita lakukan. Ini integral pasial. U V. Kurang segera. V D U. Ini dulu. U S ya kan. Kita masukkan. U nya adalah. Sin BX. Kali. V nya adalah. Seper A. Kali E pangka AX. Dikurang. Segera. V. V itu seper A. Kali E pangka AX. D dari U. U nya Sin BX. Ya. Kupi perang segera BD. Nah. Ini disusun ya. Seper A. E pangka AX. Sin BX. Min. Seper A nya konstan. Boleh keluar. Ya. Boleh keluar. Tinggal sini. E pangka AX. Kali. Nah. Turunan dari Sin BX apa? Sin U. Sin U turunannya apa? Mungkin waktu. Sin U turunannya adalah. Kos U. Kali U. Aksen. Mungkin. Garang mau pakai rumus manjabok itu. Biasanya. Pakai misal itu. Bisa atau pakai. Chain rule. Aturan rantai. Sin BX. Turunannya adalah. Kos. BX. Kos U. Kali. BE. Aksen. Berapa BE. Aksen? B. Kali. Satu D. Enak. Kos U. Kali U aksen. Kos BX. Kali BE aksen. BE aksen kan. Differential dari BX. Adalah BDN. Paham nang ya? Lalu. Ngerti nang? Paham nang. Ngerti. Turunan Sin BX adalah. Kos BX. D. D dari BX. Differential dari BX. Atau B aksen. Enak. Tiga asennya ini. Seper A. Kali E pangka AX. Kali Sin BX. Min. Seper A. Ini E pangka AX. Kali kos BX. Turunan. D. D BX. D BX. D BX. Ternyanya B. D X. Enak. B D X. B nya boleh keluar enak? B nya boleh keluar. Jadi ini menjadi. Seper A. E pangka AX. Sin. B X. Min. B nya keluar. Jadi B per A. Enak. B kali seper A. B per A. Integral. Nah susun lagi. Tidak susun lagi. Jadi gononya di depan. Jadi berarti kos BX nya di depan. Terus tinggal apa sini? E pangka AX. Nah ini terjadi. U D B yang baru lagi. Enak. Nah. D B nya sama. Karena D B nya sama. kita tinggal pakai aja ini. Kita enak. Masukkan lagi. Jadi. Seper A. E pangka AX. Kali sin BX. Dikurang. B per A. B per A. Nah ini. Kos BX. D dari apa aja? Sama. Ambil dari sini. B nya. B nya adalah seper A. Kali. Kali E pangka A. A E. Ini yang berarti U D V. Yang baru. Jadi di dalam pasial. Ada pasial. Ya. Di dalam tegara pasial. Ada pasial. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo. Ya. Baik. Saya teruskan lagi. Bisa teruskan. Lalu nunggu anda. Nanti wartunya. Ini waktu kita udah banyak hilang ya. Jadi. Ya. D dari satu segi memang. Integral. E pangka AX. Sin BX. D X. Sama dengan. Seper A. Seper A. E pangka AX. Kali. Sin BX. Sin BX. Dikurang. Min B per A. Dikurang B per A. Nah ini berlaku. Parsia baru lagi. Gitu apa? U. V. Kurang tegara. BDU. U. V. Kurang tegara. BDU. Sehingga ini sama dengan. Seper A. Kali E pangka AX. Kali Sin BX. Min. B per A. Kali. U V. U nya mana nih? U nya adalah. Cos BX. V nya seper A. E pangka AX. U nya. Cos BX. Cos BX. Kali. Seper A. Kali. E pangka AX. Ya. Seper A kali E pangka AX. Betul. Dikurangi. Integral. V nya seper A. E pangka AX. Kali D dari. U. U nya. Cos BX. Sehingga ini jadi. Seper A. E pangka AX. Kali Sin BX. Min. B per A. Kali. Nah ini susun nih. Seper A di depan. Enak. Seper A di depan. E pangka AX. Duluan. Baru Cos. BX. Min. Seper A ini boleh keluar ya. Dalam integral. Seper A nya boleh keluar. Tinggal integral. E pangka AX. Nah turunan dari. Cos. BX apa? Cos U. Turunan. Cos U adalah. Min. Sin. U. Kali. U. Aksen. Atau DU. Jadi sini adalah. Min. Sin. U. Kali. U. Aksen. BX. Aksen. Enak. BX. Difference dari BX itu BX Aksen. Oke. Ini yang sama dengan. Seper A. E pangka AX. Kali. Sin BX. Ini dikalikan ya. Berapa nih? B kali 1 B. A kali A A kuadrat. E pangka AX. Cos BX. Min kali min. Plus. Kali min. Lihat ini. Di dalamnya ada min ya. Min kali min. Min. Eh min kali min. Plus. Kali min. Min. Min ya. Terus B per A. Kali 1 per A. B per A kuadrat. Ya. Oke. Segera. E pangka AX. Kali sin BX. Nah. Turunan dari. Ini apa? BX. B kali 1 DX. Enak. B-nya. Keluarkan lagi B-nya. B kali B. Jadi B kuadrat. Tinggal terjadi. Seper A. E pangka AX. Kali sin BX. Min. B per A kuadrat. E pangka AX. Kali cos BX. B-nya keluar. Jadi min B kali B. B kuadrat. Per A kuadrat. Integral. E pangka AX. Kali sin BX. DX. Soalnya tasalin ya. E pangka AX. Kali sin BX. DX. Coba ada. Lihat ini sama ini. Sama anak. Sama anak. Kalau Anda teruskannya lagi. Sampai akhir kiamat pun tidak selesai selesai. Akhir jaman pun tidak selesai selesai. Jadi caranya dipindahkan secara ajabar. Tapi sebelumnya sebaiknya menghilangkan pecahan. Maka ini sebaiknya kita kali dengan berapa nih? Kita kali dengan. Berapa nih? Penyebutnya? A kuadrat ya. Dikali dengan A kuadrat. Dikali A kuadrat. Jadi A kuadrat. E pangka AX. Sin. BX. DX. Seperti A kali A kuadrat. A enak. A. Kali E pangka AX. Kali sin BX. Min. B pangka A kuadrat kali A kuadrat. Min B. Enak. Akkuadrat ini hilang. Kali E pangka AX. Kali cos BX. Min B kuadrat pangka A kuadrat kali A kuadrat. Tinggal min B kuadrat. E pangka AX. Sin BX. DX. Nah, yang ini yang sama dengan soal. Kita gabung. Pindahkan ke ruang kiri. Semuanya yang sama. Berarti ini A kuadrat. Integral. AX. Sin BX. DX. Ini min. Min pindahkan di plus B kuadrat. Integral. E pangka AX. Sin BX. DX. Nama yang sama. Nah, yang tinggal ini. Ada yang sama? Ada yang sama? E pangka AX. Keluarkan E pangka AX-nya. Tinggal apa sih? Sini plus A. Kali sin BX. Min. B. Kali cos BX. Karena enak ada integral lagi. Harus tambah kotanta C. Karena ini integral tak tentu. A kuadrat tambah B kuadrat berapa? A kuadrat tambah B kuadrat. Kita keluarkan integralnya. Jadi, E pangka AX. Sin BX. DX. Sama dengan E pangka AX. Kali A. Kali sin BX. Min. B kali cos BX. Kurung tambah C. Nah, berapa integralnya aja? Maka integral E pangka AX kali sin BX DX adalah. Nah, ini dikali dengan apa? Berarti sini dikali dengan apa? Seper A kuadrat tambah B kuadrat. Tidak. Supaya menjadi satu. Ini menjadi satu. Jadi satu. Jadi, ini E pangka AX per A kuadrat ditambah B kuadrat. Dikali A kali sin BX. Min. B kali cos BX. Tambah C kali konstanta C juga. Nah, selesailah sudah. Sudah jelas? Jadi, pembutuhannya ini lumayan kompleks sedikit. Ya. Ya, ini belum seberapa. Ada yang lebih kompleks sedikit. Oke. Ini question yang online? Online? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Baik. Dari on-site ada yang mau tanya? Halo. 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 Saya mau nanya. Iya. Saudara. 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 Gali bagi. Iya. Saudara. Pak. Bapak. Ini. E-A-X itu. Maaf-maaf. Gimana? Gali bagi apa? Mau tanya? Rekaman yang itu, yang seminar itu ada kan, Pak? Kan sudah ada kirim tadi. Maksudnya sudah ada di WhatsApp. Di Google Drive ya. Modalnya harus di... Saya lagi upload sekarang ke YouTube. Nanti saya kirim lagi dalam bentuk YouTube-nya. Jadi, dua kali. Pertama yang kirim aslinya dari... 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 LC... LC... Lecture... Lecture... Student Center. Ya. LSC. Ya. LC sudah kirim ke saya. Ini akan kirim ke Anda. Baik. Saya tunggu ya. Ini akan kirim ke slide sebelumnya. Yang empat, Pak. Bisa. Ada apa lagi? Bisa kembali ke slide sebelumnya. Ya. Bisa kembali ke slide sebelumnya. Slide sebelumnya. Nanti kan ini saya kasihi ke Anda nih. Semuanya. Udah perlu catat ya. Sudah berikan. Enak sudah teknologi sekarang gini. Sudah ya. Oke. Bipung matu soalnya. Soalnya masih ada yang saya bingung ini, Bapak. Saudara dari Badi. Oke. Maksudnya itu ada yang saya bingung gitu, Pak. Yang mana Anda bingung, Boy. Yang nomor empat. Halaman yang nomor empatnya. Yang mana? Tunggu. Tadi saya kira ada wanita. Ini ada taklir. Suaranya agak mirip. Kurang ini ada apa? Karena itu kan UV. Karena UV kan berarti U kali V kurang V. V, D, U. Karena bentuk formasinya UV berarti U kali V kurang V kali U. V kali D, U. Ini kan integral parsial menyelalu kan dijelaskan, Dok. Ya. Menyelalu kan sudah dijelaskan waktu kelas gabungan. Integral parsial? Ya. Oh, oke. Astaga lupa. Ini integral integral parsial. Integral sebagian. Ya. Yang nunggu sini ya. Oke. Sudah lanjutkan. Suara. Baik. Mungkin saya contohkan satu lagi. Yaitu Argus integral dari X kali Argus tangan X X D X Ya. Ingat dalam menyelesaikan integral parsial Halo. Dalam menyelesaikan integral parsial Anda bertanya mana yang sulit diintegralkan itulah U. Mana sulit integral ini? X atau Argus tangan? Nah. Maka Argus tangan adalah sebagai U-nya. Maka yang tinggal apa? X D X sebagai D V-nya. Jadi ini adalah U-nya. Ini adalah D V-nya. Sampai? Nah. D V-nya berarti sama dengan X D X. Integrakan kiri-kanan. Apa yang terjadi? Integrakan D V V integral F pangkat 1 D X sepert 1 tambah 1 sepert 2 X pangkat 1 tambah 1 kuadrat. Tambah C tidak ditulis ya. Sehingga ini terjadi Argus tangan X D dari V-nya setengah X kuadrat. ini V-nya. Masuk ke sini. Jelas sampai sini? Biang-biang saya jelas? Online? Nah. Ini adalah U-nya D dari V. Sesuai rumusnya apa? U kali V kurang integral V kali D U. Ini adalah integral parsial. Ya. U-nya adalah Argus. Ya. Argus. Argus itu apa dulu? Sudut pusat atau sudut atau busur di hadapan sudut pusat? Ya enak. Sudut pusatnya lah. Dari tangan yang agaknya X. Argus tangan X dikali U kali V V-nya setengah X kuadrat dikurang tegera V-nya setengah X kuadrat D dari Argus tangan X. D dari U. U-nya yang sulit diintegralkan kelihatannya. Nah ini sebaiknya setengah X kuadratnya letakkan di depan. Setengah X kuadrat kali Argus tangan X min setengahnya ini boleh keluar. Setengahnya boleh keluar. Tinggal X kuadrat D kali turunan dari atau tangan apa? Lupa. apa rumus turunan dari argus tangan seper satu tambah X kuadrat DX. Ya ini argus tangan turunannya seper satu tambah X kuadrat. Kalau akusin seper akal satu kurang X kuadrat. Nah sehingga ini terjadi apa? Setengah X kuadrat dikali argus tangan X min setengah integral ini kalau kita kalikan X kuadrat per ini dibalik yang itu membaginya sebaiknya dibalik satu tambah X kuadrat itu X kuadrat plus satu. Supaya memudahkan hitungan. Kenapa X kuadratnya bisa dibagi bisa disedahan kan? Iya. Saya belum terangkan Anda mendahului saya. ini baru saya bilang jika pangkarnya lebih pada pembilang lebih besar daripada penyebut misalnya ini pangkat tiga ini pangkat dua atau sama lakukanlah bagi berekor. Tahu bagi berekor? Tiga bagi dua seperti ini. Tiga dibagi dua satu sisanya satu. Jadi pecahannya apa? Satu satu per sisanya dibagi pembagi. Ya kan? Seperti inilah. Jadi kita lakukan sini apa? X kuadrat dibagi dengan X kuadrat plus satu. Jangan satu tambah X kuadrat. Susah hitung. X kuadrat bagi X kuadrat berapa? Satu. Satu kali pembaginya X kuadrat plus satu. Dikurangi min satu. Enak? Iya. Min satu. Pecahannya adalah sisanya dibagi pembaginya. Ini dibalik ini. Satu tambah X kuadrat. Jangan X kuadrat plus satu ya. Dibalik lagi. Jadi hasilnya ini jadi setengah X kuadrat kali arkus tangan X min setengah. Nah ini dipecah menjadi satu plus kali min min. Min plus kali min. Min min satu per satu tambah X kuadrat kurung DX. Nah ini sama setengah X kuadrat arkus tangan X min setengah. Ini dipecah menjadi dua integral. Integral satu kali DX integral DX min. Integral dari satu kali DX DX X per satu tambah X kuadrat. Ini rumus ya. Rumus ya. Apa nih? Setengah X kuadrat kali arkus. Tangan X min setengah kali integral DX X min setengah kali min plus setengah ini apa rumus apa nih? Kari B ini apa rumus apa nih? Integral DX per satu tambah skora apa? Halo? Iya Pak maaf. Integral DX per satu tambah skora adalah dirumus. Rumus apa tuh? Arkus tangan X min setengah C. Ya sampai sana boleh atau arkus tangannya mau digabung disini boleh. Ya terserah. Ya tak? Atau biar begini aja lah sama jadi kalau essay itu mau berhenti dimana saja boleh. Tapi kalau pilihan ganda cari sampai sama. Itu susah bapak. Bapak arkus O DX per satu tambah X pangkat dua itu setengah X pangkat dua kan? Setelah dilakukan bagi berekor tadi non ini 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 bagi berekor eh non lagi boy suaranya kayak wanita jadi segit oke Pak lanjut ayo sekarang dari bati oke ya oh berarti tambah ekor berarti ini kalau arkusnya mau digabung boleh kalau tidak digabung pun boleh baik selesai kita lanjutkan lagi ya baik nah kita masuk dengan rumus rumus reduksi apa rumus reduksi ya ini ada ada di web saya silahkan diambil nanti 6 jalannya lengkap ya rumus rumus reduksi mau yaitu ada 6 sesuai trigonometri ya jadi integrasi pangkat nx dx kedua integral cos pangkat nx dx ketiga kosekan atau sekan juga serah sama kosekan pangkat nx dx keempat ini pasangannya dua-dua kosekan sekan pangkat nx dx kelima integral skor tangan pangkat nx dx keempat integral dari tangan pangkat nx dx oke nah yang saya tunjukkan ini adalah nanti jembatan keledainya cara ingat tetapi dari mana datangnya setelah ini baik yang negatif adalah sin pertama sin min yang mana negatif lagi dimana oh ya bukan dimana sin kebalikan sin apa kebalikan sin kosekan jadi ini min dimana ada kosekan disitu ada kosekan kokoriko dimana ada kosekan disitu ada tangan min lagi jelas setiap pasangan-pasangan ini salah satunya min nah untuk sin dan kos pangkat n itu adalah seber pangkat n untuk yang lain sama semua seber n-1 seber n-1 seber n-1 seber n-1 kalau sin apa min seber n sin pangkat n-1 kali pasangannya dimana ada sin disitu ada kos jadi ini pakai yang ada di integral dengan dos 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 trigonometri ya ya ditambah penyebutnya n pemilangnya satu lebih kecil kalau satu lebih kecil kan n-1 integral dari kalau sini adalah sin pangkat n-1 maka sin pangkat n-2 dx inilah hal yang sama analog untuk kos ini seber n positif kosinus pangkat n-1 kali pasangannya dimana ada kos disitu ada sin penyebutnya n pembilangnya satu lebih kecil dari penyebut kalau sini kos pangkat n-1 sini kos pangkat n-2 ini syaratnya n-nya besar sama dengan satu ya besar atau sama dengan satu kemudian untuk kos sekan dan sekan disini kos sekan nya bukan n-1 tapi n-2 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 mengapa nanti alasannya baru pasangannya dimana ada kos sekan disitu ada kotangan penyebutnya n-1 pembilangnya satu kurang dari penyebut jadi n-1 dikurang satu berapa n-2 integral yang ini sama kosekan pangkat n-2 x dx sekan udah sama sekan pangkat n-2 x kali pasangannya dimana ada kosekan disitu ada tangan penyebutnya n-1 pembilangnya satu kurang dari penyebut disini sama yang depan sekan pangkat n-2 x dx syaratnya ini adalah n besar sama dengan 2 kenapa 2 kalau ini 1 1-1 0 ini bukan limit 1 per 0 tak terdependisi ya kan kalau n-nya 1 apa yang terjadi 1 per 1 kurang 1 1 per 0 tak terdependisi bukan tak hingga tak terdependisi ini juga sama disini beda ambil mirip yang tangan pertama kotangan pangkat n-1 x umumnya tambah sini min komisiennya min 1 integral disini kotangan pangkat n-1 sini kotangan pangkat n-2 x dx ini sama hal yang sama juga sini tangan pangkat n-1 min integral tangan pangkat n-2 x dx syaratnya sama yang 34 n-nya besar sama dengan 2 oke 1 sampai 4 menggunakan integral parsial 56 tanpa parsial maksudnya tidak menggunakan integral parsial jadi nomor 1 2 3 4 pasti menggunakan integral parsial 56 tidak oke sekarang 1 dan 2 boleh pilih salah satu saya yang terangkan satu lagi anda coba 3 dan 4 salah satu anda pilih yang saya jelaskan itu gak 5 dan 6 anda pilih nomor 1 atau nomor 2 saya yang terangkan saya kasih bebas 2 boleh saya bebas saja 66 jawabannya sudah ada di web saya silahkan anda download nanti oke anda minta nomor 2 baik integral dari kos pangkat n-x dx baik nah kita tarik kosnya 1 ya kosnya kita tarik 1 maka sini tinggal kos pangkat n-1x enak halo kemudian ini jadikan d dv sebagai dv sama ya dv sama dengan kos x dx coba integralkan kiri kanan integral dv p integral cos sin maka sini integral dari cos pangkat n-1x d dari p nya adalah sin x ini tapi sini jelas ini menggunakan integral pasial ini adalah u nya d dari b nya sesuai rumus ini adalah uv kurang integral vdu ya integral pasial u nya mana u nya u nya cos pangkat m-1x p nya adalah sin x dikurang ya dikurang integral p nya sin x d d dari a ini u nya ini boleh enggak saya tulis gini cos x kurang pangkat n-1 aksen sama enggak aksennya enggak usah enggak ada aksen kan saudara d nya sama enggak t cos sinur pangkat n-1x sama enggak cos x kurang pangkat n-1 sama ya jadi u pangkat n-1 nah ini sama dengan cos pangkat n-1x kali sin x min sin x turunannya apa turunannya pakai rumus u pangkat n n kali u pangkat n-1 kali u aksen enggak kalau y sama dengan u pangkat n pangkat ya maka y aksen apa pangkatnya u pangkatnya kurang 1 kali u aksen atau d u u aksen paham ya nah disini pangkatnya berapa n-1 u nya cos x pangkatnya kurang 1 kan gitu pangkatnya kurang 1 kali u aksen atau d d u d u pangkatnya n-1 u nya cos x pangkatnya kurang 1 d u d u itu u aksen ya sehingga aksennya apa sih cosinus pangkat n-1 x kali pasangannya sin x min nah ini konsantar boleh keluar dari integral ya keluar dari integral sini menjadi n-1 integral sin x kali nah ini menjadi cos x pangkat berapa nih n-2 kemudian turunan dari cos x apa min sin x d x enak tunan cos x adalah min sin x d x tunan cos ke min sin d x ya differential dari ya min sin x d x oke min ini min ini boleh keluar kan dikali min sini sehingga jadi apa sih cosinus n-1 x kali pasangannya sin x nah ini menjadi min ini keluarkan jadi plus n-1 integral ini cos ini boleh ada saya tulis ini cosinus pangkat n-2 x kemana halo sama sin kali sin sin kawadrat x d x nah sin kawadrat kita ubah dalam kita punya rumus dasar di SFA sin kawadrat x tambah cos kawadrat x adalah 1 maka berapa sin kawadrat maka sin kawadrat x adalah 1 dikurang cos kawadrat x enak substitusi sin kita ganti sehingga ini menjadi cosinus pangkat n-1 x kali sin x ditambah n-1 kali integral cosinus pangkat n-2 x ini kita ganti dengan sin kawadrat adalah 1 dikurang kawadrat x d x nah ini kita pecah menjadi 2 integral sehingga ini hasilnya cosinus pangkat n-1 x kali pasangannya sin x ditambah seti hati n-1 kali integral cosinus pangkat n-2 x kali 1 kali d x pasangannya cosinus pangkat n-2 x d x bisa enak jadi ini ada min disini dia ada min min kali n-1 min n-1 dalam kurung ya integral cosinus pangkat n-2 x kali cosinus pangkat 2 x hasilnya cosinus berapa pangkatnya n-2 dengan pangkat 2 dijumlakan kalau dikali pangkatnya ditambah berapa cos pangkat n-2 x kali cos pangkat 2 x n-2 tambah 2 berapa n n disini n x d x ini soalnya pada soalnya cosinus pangkat n x d x ada yang sama ada yang sama kalau ada yang sama harus dipindahkan kalau tidak dipindahkan anda teruskan lagi saya katakan tadi apa sampai akhir jam sudah selesai jadi dipindahkan nih jadi ini min dipindahkan jadi plus n-1 cos integral cos pangkat n x d jelas sampai sini ada pertanyaan dulu sampai sini yang online online tidak ada pak tidak ada yang on site yang ini pertama ini ini dulu plus n-1 ini ya plus n-1 integral cos pangkat n-2 x kali 1 kali d x ini ya kan jelas ya itu yang pertama yang kedua ini ada min min ya min 1 dikali n-1 ini ya min dan kurang n-1 integral cos kali cos ya enak cos pangkat n-2 x cos pangkat 2 kalau cos pangkat n-2 x cos pangkat 2 pangkatnya kalau dikali pangkatnya jumlahkan berapa n-2 x n-2 x tinggal lah cos pangkat n x d x jelas nah ini dipindahkan secara jabal ke kiri ya tinggal integral dari cos pangkat n x d x nah tadi ini ada min ya ini apa ini nih ini min pindahkan jadi plus n-1 integral cos pangkat n x d x sama dengan pentinggal nah ini yang tinggal ini disalin apa cos pangkat n-1 x kali pasangannya sin x ditambah ditambah n-1 ya enak ditambah n-1 integral cos pangkat n-2 x d x nah ini jumlahkan ini jumlahkan lagi ini depannya satu ada di sini satu integral ditambah n-1 integral jadi disini hati ya satu ditambah n-1 1 ditambah n-1 integral dari cos pangkat n x d x sama dengan cos pangkat n x eh cos pangkat n-1 x kali pasangannya sin x ditambah n-1 integral cos pangkat n-2 x d x nah ini 1-1 0 tinggal n tinggal n kali cos pangkat n x d x misalnya cos pangkat n min 1 x kali sin x ditambah n min baterai terus ini n-1 integral konfinus pangkat n-2 x nah supaya n-1 dikali berapa sini dikalilah seper n ya dikali seper n ya jadi 1 integral cos pangkat n x d x cos pangkat n x d x sama dengan dikali seper n seper n cos pangkat n min 1 x kali pasangannya sin x ditambah n min 1 kali seper n n min 1 per n integral cos pangkat n min 2 x terbukti nah dari situlah seusulnya jadi bisa kita butikan ya baik berikutnya nah tadi saya kembali lagi yang ini mana yang membutuhkan lagi nomor 3 nomor 4 seserah saya mau 3 oke 4 oke kalau suaranya lebih dari 1 kita ambil suara terbanyak siapa yang nomor 3 siapa yang nomor 4 dia banyak 4 deh ya sudah ya gak apa-apa ya gak masalah itu jawabannya udah ada kalau anda mau liat sama aja oke jadi nomor nomor 4 ya eh jadi nomor 4 atau nomor 3 4 ya baik nomor 4 integral second pangkat n x deh ya kalau gini kalau anda tarik second sehingga gak second itu turunan dari apa gak ada gak ada kan tapi kalau anda tarik second quadrat turunan dari apa ada tangan ya berarti sini kita tarik disini adalah second pangkat 2x karena second quadrat ini turunan dari second maka sini setinggal second pangkat n min 2x jelas maksudnya nah ya jelas ya maksudnya nah anda tahu lalu ini kita ambil sebagai dmv maka dmv adalah second quadrat x dx integralkan kiri kanan integral dmv v integral second quadrat tangan maka sini adalah integral dari second pangkat m min 2x d dari tangan enak ini v nya v nya jadi ini jadi ini v nya jadi integral pasial kita kerjakan u kali v integral pasialnya integral v du nah u nya adalah second pangkat n min 2x kali v nya adalah tangan x dikurang dikurang tegera v nya tangan x d dari hati-hati nih ini boleh pakai apa nih second x boleh gak begini second x pangkat n min 2 sama ya second pangkat n min 2x sama gak second x turun pangkat n min 2 kita turunkan nih jadi ini second pangkat n min 2 kali tangan ini tangannya tetap nah turunannya apa u pangkat n lagi u pangkat n turunannya apa pangkatnya kali enak second pangkatnya kurang satu d dari u nya enak du atau u aksen enak du oke n min 2 boleh keluar gak luarkan jadi ini sama dengan second pangkat n min 2 x kali tangan x min n min 2 nanti kalau diskusinya nanti ya kita raskin dulu nanti ilmunya tinggal ketinggalan maaf n min 2 nya kita keluarkan tinggal tangan x kali second x pangkat berapa nih n min 3 nah turunan sekan apa turunan sekan apa sekan kali tangan sekan x kali tangan x dx enak oke jadi esennya ini sekan pangkat n min 2 x kali tangan x min n min 2 integral oke analis ini sekan pangkat n min 3 dikali sekan pangkat 1 berapa jadi sekan pangkat n min 3 tambah 1 n min 2 x tangan kali tangan tangan kuadrat x dx oke tangan kuadrat apa hubungan dengan sekan sekan 1 ditambah tangan kuadrat x adalah sekan kuadrat x sehingga berapa tangan kuadrat x ya tangan kuadrat x adalah sekan kuadrat x min 1 masuk sini jadi ini sama dengan sekan pangkat n min 2 x dari tangan min n min 2 integral dari sekan pangkat n min 2 x kali nah tangan kuadrat ini diganti dengan sekan pangkat 2 x min 1 dx nah kita kalikan berapa nih ini jadi sekan pangkat n min 2 x kali tangan x min n min 2 integral ini kali ini berapa ya sekan pangkat n min 2 kali sekan pangkat 2 pangkatnya dijumlakan n min 2 tambah 2 berapa n ya n x dx lihat ini ada min 1 min 1 dikali min di depannya n min 2 min kali min plus n min 2 integral apa n 2 terus ini sekan pangkat n min 2 x kali min 1 di depan dikali min dari plus kali 1 jadi sekan pangkat n min 2 x dx enak nah ini soal yang sendiri adalah integral sekan pangkat n x dx ada yang sama dengan ini sama enak dipindahkanlah secara aljabar jadi soalnya aslinya integral sekan pangkat n x dx kemudian ini min n min 2 kali integral sekan pangkat n x dx sama soal min dan kurung n min 2 pindahkan jadi plus n kurang 2 integral sekan pangkat n x sekan pangkat n dx sama dengan apa yang tinggal sekan pangkat n min 2 x sekan pangkat n min 2 x kali pasangannya tangan yang belakangnya yang tinggal apa sini n min 2 n min 2 integral sekan pangkat n min 2 x ya enak kita lihat benar n min 2 sekan pangkat n min 2 x nah ini kalau kita jumlahkan ini depannya satu ini satu ya ini artinya satu kali jadi ini satu kali ditambah n min 2 kali berapa satu ditambah n min 2 ya enak integral sekan pangkat n x dx sama dengan sekan pangkat n min 2 x kali pasangannya tangan tambah n min 2 integral sekan pangkat n min 2 x dx ini jumlahkan berapa n min 2 tambah 1 min 1 enak n min 1 integral n min 1 integral dari sekan pangkat n x dx disalin aja sekan pangkat n min 2 x kali tangan ditambah n min 2 integral sekan pangkat n min 2 x kemudian ini dikali dengan apa dikali dengan seper n min 1 enak n min 1 dikali seper n min 1 satu enak satu integral sekan pangkat x dx adalah dikali seper n min 1 sekan pangkat n min 2 x kali pasangannya tangan x n min 2 kali seper n min 1 n min 2 per n min 1 integral dari sekan pangkat n min 2 x dx terbuti jelas jadi bisa terbutikan ya semuanya tinggal satu lagi nombor 5 or nombor 6 you can choose anda bisa pilih yang mana yang nomor ini nomor 5 atau nomor 6 silahkan pilih nomor 5 ya oke nomor 5 baik nomor 5 potongan nomor 5 nomor 5 integral dari kotangen pangkat n x dx ini tidak parsial ya gak ada parsial gak pakai integral parsial dulu awalnya saya anggap pakai parsial saya coba bisa sih panjang jalannya lebih pendek tanpa parsial nah sama halnya sama hal yang tadi kalau kita tarik kotangen yang satu ke singan ya kotangen minggu lalu saya jelaskan integral kotangen apa integral kotangen adalah learn agam mutlak sin x nombor 6 integral dari tangan x dx apa integral learn second x atau min learn cos x sama ya min learn cos x dx nah ini sama ini kalau satu ditarik gak jelas kita tarik pangkat 2 ya jadi berarti sini integral kali kos tangen pangkat 2 x dx kita tarik maka sini tinggal kotangen pangkat n min 2 x ini sebagai dv dv adalah kotangen pangkat 2 x dx integrakan kiri kanan integrakan dv v integrakan kotangen apa integrakan kotangen koran apa kalau integrakan kotangen saja itu asalnya dari apa learn agam mutlak sin x ini apa min kosekan x enak tunan kosekan salah ini sudah adalah salah ini sorry tidak bisa ini sorry sebentar kita maaf ini tidak bisa salah bukan ini nah kotangen apa hubungan dengan yang lainnya apa kosekan ya gitu apa satu ingat ya satu ditambah bisa nulis 1 ditambah kotangen kuadrat x adalah kosekan kuadrat x benar gak sehingga berapa kotangen kuadrat kotangen kuadrat adalah kosekan kuadrat x min satu ingat sekali lagi kita gak pakai pasial ya jadi ini ada tadi keliru kita ganti jadi ini kotangen pangkat n min 2x kali kotangen kuadratnya kita ganti dengan kosekan kuadrat x min 1 dx jadi ini pecah menjadi 2 integral ya dipecah jadi apa integral dari kotangen pangkat n min 2x ini dikali kosekan kuadrat x dx min enak min 1 kali integral ini berapa min integral dari kotangen pangkat n min 2x dx dipecah jadi 2 integral sampai sini jelas nah yang belakang ini sudah jadi tinggal depannya dia anda tahu kosekan kuadrat dx itu tunan dari apa kosekan kotangen bukan kalau kotangen tunannya min kosekan kuadrat ya min ada min ya enggak ada tunan kotangen bukan kosekan korat min kosekan korat ada min ya kalau tunan tangan sekkan kuadrat ya sehingga ini jadinya integral dari kotangen pangkat oh ya kotangen n min 2x ini sama kotangen x kurung pangkat n min 2 sama sekali kosekan korat adalah turunan dari min kotangen x yang belakang ini salin saja ini sudah jadi pangkat 2 x dx nah min ini boleh keluar 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 min integral dari kotangan x pangkat n min 2 d dari kotangan x min kita keluarkan min dari kotangan pangkat n min 2 x dx nah ini sama dengan min integral dari ini bentuknya u pangkat n min 2 du enak sumusnya apa seper seper pangkat tambah 1 seper pangkat tambah 1 potangan x pangkat tambah 1 dikurang misalnya potangan pangkat n min 2 x nah hasilnya apa sih seper min seper n min 2 tambah 1 min 1 enak nah ini tinggal kotangan pangkat berapa n min 1 nah n min 1 x sama sama ke dalam ke dalam min integral kotangan pangkat n min 2 x dx selesai tanpa rumus reduksi eh tanpa rumus integran pasial integran pasial oke selesai lah ini ya dan teruskan nah kemudian apa ada rumus reduksi ini dengan yang anda pernah pelajari di SMA yaitu sin 3x dengan cos 3x ini pelajaran sin 3x itu sama sin 2x ditambah x sudutnya 3x itu 2x ditambah x berarti sin A plus B apa rumusnya sin cosin tau namun rumus datang dimana kalau gak pernah dibutihkan jaman saya juga gak pernah dibutihkan juga ternyata itu berasal dari rumus Euler E pangka i theta adalah cos theta tambah i sin theta itu ada lagi saya masukkan penulisannya di Emax engineering mathematics from the science yang di BINUS itu secara nasional jurnal nasional jadi orang luar boleh masuk ini cara jurnal kelihatannya apa ini sin 3x adalah 3 kurang 4 kalau cos 3x apa 4 kurang 3 kebalik kalau 3 itu adalah sin sin pangkat 1 kalau cos adalah cos pangkat 1 kalau 4 adalah sin sin pangkat 3 kalau cos adalah cos pangkat 3 nah ini benar benar rumus datang dari mana kita lihat kita lihat sin 3x sin 3x adalah sin 2x ditambah x anak tau sin A plus B adalah sin cos cos sin cos cos sin tandanya tetap kalau sin tetap kalau cos boron tanda sudut pertama 2x kedua x pertama 2x sudut pertama 2x kedua x kita mau jadi dalam sin ini ubah dalam sudut kembar sin 2x adalah 2 sin cos 2 sin cos sudutnya setengah kali setengah kali 2x x x x x x x x x x ditambah ditambah nah ini cos 2x dalam sin apa umur sumur tiga umur setamanya cos kuadrat kurang sin kuadrat enak cos 2x adalah cos kuadrat kurang 3 kuadrat cos 2x adalah dalam cos 2 cos kuadrat min 1 sudut setengah kali x sudut semua tiga adalah 1 dikurang 2 sin kuadrat sudutnya setengah kali setengah kali x ini kali sin x hingga ini jadinya berapa 2x sin 2 sin kali cos kali cos cos kuadrat ini yang besar ditambah sin x kali 1 sin x sin x kali min 2 sin kuadrat x min 2 sin pangkat 3 pangkat 2 kali pangkat 1 nah ini jadinya cos kuadrat adalah 1 kurang sin kuadrat enggak sin kuadrat sama cos kuadrat adalah 1 maka cos kuadrat adalah 1 dikurang sin kuadrat ditambah sin x dikurang 2 sin pangkat 3 x coba kalikan 2 sin x kali 1 2 sin x min 2 sin x kali min sin kuadrat x jadi min 2 sin pangkat 3 ditambah sin x dikurang 2 sin pangkat 3x pangkat satunya 2 sin tambah 1 sin berapa 3 sin x min 2 sin pangkat 3 tambah min 2 sin pangkat 3 min 4 sin pangkat 3x benar umusnya kalau bahwa sin 3x adalah 3 kurang 4 3 ada kongsi dari sin pangkat 1 4 adalah kongsi dari sin pangkat 3 kebalikannya oke ini pelajari SMA Anda ya benar lupa tayonara goodbye dengan SMA jangan lupa ilmunya masih dibawa di pulau tinggi oke kita sudah tiada oke jadi ilmu itu masih tetap dipertahankan nantinya bisa sekarang ini Anda bisa ajak adik-adik yang ada di SMA nanti kalau Anda rumah tangga atau tidak rumah tangga pun bisa Anda bisa ngajak anak sendiri atau pelunakan sendiri oke saya lanjutkan nah buat soalnya ini integral dari sin 3x kali sin x ini soalnya ini ada jalan lain ada ada 2 sin x itu yang menjalankan umum 2 sin x apa kos kurang kos terutama selisih 1-2 jumlah ya nak wah ini saya pernah terangkan juga di waktu kita bicara tentang differential eh limit nah ini kita pakai partial jadi bahwa tadi apa ini ini tadi rumusnya berada tadi mana sin 3x adalah 3 kurang 4 enak jadi ini kita ganti 3 kurang 4 yang 3 adalah sin pangkat 1 yang 4 adalah sin pangkat 3 sekali sin x enak deh jadi yang ini ini dia kan dalam kurung nah ini kita kalikan berapa jadi sin x kali 3 jadi 3 sin pangkat 2 x dikurangi 4 kali sin pangkat pangkat 3 pangkat 1 pangkat 4 ya dx nah ini dipecah menjadi apa 2 integral 2 integral angkanya boleh keluar 3 integral sin kuadrat x dx min 4 boleh keluar sin pangkat 4 x dx ini adalah yang pangkat tinggi pangkat rendahnya biarkan saja mungkin nanti kita jumlahkan jangan-jangan dia bisa saling hilangkan coba lihat min 4 kali apa rumus sin pangkat 4 sin 4 nt nnya 4 rumusnya apa min 1 per n sin pangkat n min 1 kali pasangannya dimana ada sin disitu ada cos nah penyebutnya n 4 penilangnya 1 kurang dari penyebut n min 1 per n enak ini rumus tadi min 1 per n sin pangkat n min 1 x kali pasangannya cos x tambah penyebutnya n pembilangnya 1 kurang dari penyebut n min 1 integral sin pangkat n nya 4 min 2 x dx jadi ini hasilnya 3 integral sin pangkat 2x dx nah min 4 kali berapa nih min 1 per 4 sin pangkat 3x kali cos x ditambah 4 konstatu 3 per 4 integral sin pangkat 2x dx anda lihat disini kan ada yang sama nama nri bisa disumulakan misalkan 3 integral sin kuadra x dx nah min 4 kali min 1 per 4 plus 1 enak sin pangkat 3x kali cos x ditambah eh sorry min 4 kali 3 per 4 min 4 kali 3 per 4 min 3 integral dari sin kuadra x dari apa yang terjadi saling menyadakan enak kalau enak sama jumlahkan dulu lalu kerjakan lagi reduksinya rumus reduksi dari sin pangkat n sehingga hasilnya adalah sin pangkat 3x kali cos x kenan ada tak tentu tambah c inilah jawabannya hello jelas sampai sini nah kita gunakan dalam umum sama nah depannya jadi matematik itu luas ya sebenarnya ilmu matematik itu luas di ITB itu dibagi bidang-bidang ilmu apa yang namanya kelompok keilmuan namanya kakak kelompok keilmuan jadi ada yang namanya kalkulus termasuk kelompok keilmuan analisis dan geometri analisis dan geometri yang kedua adalah kakak ajabar kelompok kealian atau kelompok keilmuan ilmu ajabarnya itu terbilih dari ajabar linear dan ajabar abstract ajabar abstract itu struktur ajabar mungkin anda tidak belajar jurusan matematik yang belajar statistik pun tidak belajar jurusan matematik struktur ajabar atau ajabar abstract ada lagi namanya kombinatorik di dalamnya ada matematik diskret ada lagi namanya matematika terapan itu applied kemudian ada statistik ada matematik pendidikan jadi dibagi jadi banyak cabang kalau di ITB yang saya amati baik nah sekarang kita teruskan soal yang sama kita kerjakan dengan cara yang lain integral dari sin 3x kali sin x yaitu apa yang kita lakukan yang istimewa adalah pakai 2 atau min 2 enak bisa min 2 bisa 2 kalau ini kali 2 ini kali setengah nilainya tetap 1 ya kan kan soalnya 1 setengah kali 2 kan 1 nah hasilnya berapa nih setengah kali nah 2 sin sin apa rumusnya 2 sin sin 2 sin sin adalah kos 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 tutup pertama selisih kebalik ya selisih tutup kedua jumlah dx paham lagi halo masih ingat ini lupa coba Anda lihat di batu saya terangkan limit asal itu membutikan sorry differential yang menggunakan limit limit hal menuju 0 gitu ya kos kos jadi 2 sin sin adalah kos kos kalau kapan di jumlah dulu baru selisih kalau min 2 sin sin kalau Anda pakai min 2 sin sin betul sudut pertama jumlah sudut kedua selisih tapi kalau plus 2 sin sin selisih dulu baru jumlah ya sehingga ini setengah kali apa ini adalah kosinus berapa 2x min kosinus 4x boleh nggak nulis begini masih sosial saya nulis begini kurang apa kurungnya ya kurungnya yang kurang baru dipecah jadi setengah integral kos 2x dx min setengah setengah kasih ke dalam lagi integral dari kos 4x dx nah nama sudutnya tidak sama disamakan jadi setengah kasih darah kos u ada bagi burung kos u ini bagi burung ya kos u du du nya berapa 2 dx padahal yang ada dx terjadi kelipatan 2 supaya 2 jadi 1 dikali setengah kurang setengah integral kos u dx harusnya kos u du du nya berapa 4 dikali tunan x 1 dx yang ada sini dx saja terjadi kelipatan 4 p4 dari 1 dikali 1 per 4 sehingga hasilnya 1 per 4 apa integral sin eh kos u du adalah sin u enak dikurang setengah kali 1 per 4 sehingga 8 integral kos u du adalah sin u punya 4x tambah c jawabannya beda kalau ini saya teruskan sama enak jawab punya men ini yang tadi sebelumnya sin bakal 3x kos x kambutin ya jadi jawabannya tadi ini adalah sama dengan berapa tadi saya salin yang 1 per 4 sin 2x dikurang 1 per 8 sin 4x tambah c beda oke ini saya salin sekarang saya teruskan 1 per 4 kali sin 2x sudut kembar 2 sin kos sudutnya setengah kali setengah kali 2x x dan x enak terus min sampai 8 ini juga 2 sin kos 2 sin kos sudutnya setengah kali setengah kali 4x 2x 2x tambah c nah ini dipekecil berapa nih 1 per 4 kali 2 2 per 4 setengah setengah sin x kos x ini 1 per 8 kali 2 berapa 1 per 4 enak ini 1 per 4 terus ini dipecah nih dalam sin apa sin 2x adalah 2 sin kos 2 sin kos sudut setengah kali 2x x terus kos 2x dalam sin apa tuh 1 kurang 2 sin kwadrat sudut setengah kali x tambah c ini hasilnya setengah sin x kos x ini 2 per 4 berapa setengah sin x kos x dikali 1 kurang 2 sin kwadrat x tambah c nah misalnya setengah sin x kos x dikali ini kali 1 berapa min setengah sin x kos x min kali min plus setengah kali 2 1 sin kali sin kwadrat sin pangkat 3 kali kos x tambah c ini saling menyadakan enak terus min maka tinggal sin pangkat 3x kali kos x tambah c sama k sama yang ini yang sebelumnya halo mana ini ini sama ya jadi cara banyak jalan ya banyak jalan menuju Roma di bahasanya jadi matematik itu bisa lebih dari satu cara ada kalanya bahkan dulu limit ada berapa cara dulu 4 saya masih ingat soalnya limit x menuju 0 kos x pangkat seper x kwadrat yang hasilnya seper akar e itu ada 4 cara kan diantaranya jalan tol oke selesai jalan juga lagi nah anda masih ingat tadi kos ya yang saya terang ngapa yang tadi kos kurang kos sebetulnya anda tanya ini kan sin tambah sin kan gitu kan sin kurang sin itu yang trigonometri yang anda belajar kos tambah kos kos kurang kos kerangkanya sama cuma sin tambah sin 2 sin kos jelas keledainya sin kurang sin 2 kebalik 2 kos sin jadi kalau sin tambah sin tambah 2 sin kos kalau sin kurang sin 2 kos kebalik paling gampang kos 2 kos kos hati-hati kos kurang kos min 2 sin ini ada pakai min nya sudut pertama setengah kali jumlah sudut kedua setengah kali selisih ini hidung ini masih setengah kali jumlah setengah kali selisih kalau ini ini min kalau plus gimana nah itu ini ini misalnya jadi min 2 sin x kali sin y jadi min 2 sin x sin y itu adalah berasal dari kos kurang kos ya kan sudut pertama apa jumlah ini ada min ya ada min jumlah jadi x tambah y sudut kedua selisih nah mengapa ini terbalik tadi min ini hilang kalau di kali min satu tidak kiri kanan di kali min satu jadi plus 2 sin x kali sin y ini menjadi min cos x tambah y min kali min plus cos x y apa yang terjadi anda lihat sini yang plusnya yang plus di depan cosnya x min y yang belakangnya min cos jumlah ya enak jadi selisih selisih dulu baru jumlah karena ini plus enggak paham ya itu mengapa rumusnya tadi 2 sin adalah cos kurang cos utama selisih tutup kedua jumlah ya baik kalau sudah kita tuliskan nah ini tadi sudah ya nah ada latin untuk anda kita coba 320 ya saya kasih latin anda mirip soal tadi kalau tadi adalah sin sekarang cos cos 3x kali cos x dx ayo kerjakan dengan 2 cara 1 pakai rumus reduksi 1 tanpa reduksi ada 2 cara kan cara kedua kan kali 2 kali setengah kali 2 depannya di depan integralnya kali setengah karena setengah kedua kan 1 bapak boleh saya lihat slide-slidenya supaya saya tahu nanti caranya bagaimana bagaimana saudara boleh saya lihat slide-slidenya pak boleh bagaimana anda mau lihat yang tanpa reduksi sama yang reduksi ngejenit yang bapak kasih ini ini dengan reduksi kalau yang tanpa reduksi itu dikali 2 di depan sin cos-cosnya 2 cos-cos cos-cos gancang kan lebih mudah kan 2 cos-cos adalah cos tambah cos terutama jumlah terutama selisih ada yang tanya saudara Gadi Bardi halo oh tanpa reduksi itu kenapa kalau pakai reduksi itu kali 2 oh itu yang tanpa reduksi tanpa rumus reduksi dikali 2 dikali setengah depannya karena setengah kedua satu yang mana tanpa reduksi yang ini kan yang ini pakai reduksi yang satu yang satu lagi mana saya tampil itu ini ini yang ada lihat ini ini sin-sin dikali 2 dikali setengah depan karena setengah kedua kan satu ya jelas ya tunggu mau tulis soalnya soalnya tadi ya sama kembali ke tanpa reduksi soalnya terima terima kasih Pak iya boy saya terima terima tetapi saya kemarin lihat di wajahnya di waktu ibu ibu Anissa saya selalu online Ternyata Anda Pria Ya saya pria Oh Anda ingatkan saya Terima kasih Oke Saya absen ya Silahkan catat Saya absen ya Dua cara Yang pertama dengan cara Menggunakan Rumus reduksi Rumus kos pangka Yang kedua Pakai kali dua Kali setengah depan Ya Sudah catat Yang online sudah catat Sudah Kita absen ya Saya absen Oke Pak Saya sudah catat soalnya Kembali ke yang tanpa reduksi Ya ya Sudah catat Dikerjakan sambil Saya mau absen Anda Halo Halo Ini yang sudah Ya Yang sudah Oke Nah ini yang Belum nih Jennifer Adelia Jennifer Weber Sandra Patricia Oh ya Patricia Nikolas Belakang Muhammad Muhammad Naufal Verdana Rangga Atalah Ramadan Dimas Aditya Susetio Solaskriptura Solaskriptura Bintang Anissa Banafak Anissa Anissa Ada ya Ada Boleh keluar Pandu Pandu Jatai Ada Anissa Ada ya Terus Jennifer Patricia Jennifer Carlisa 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 Janis Jadi Anissa Yang ada ya Ini Online Yang lain Online Oke Step He Fair Ini telat kita ya Ini harusnya bahannya Sudah masuk volume dan luas Jadi ketinggalan Ketinggalan kita jadinya Aduh Terima kasih 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 Suara Yang kejatangan bukan suara Ini yang Anissa tadi ya Anissa Ini ya Ini Pak Slide-nya Mau ke yang Tanpa reduksi Tunggu-tunggu saya lagi Aften Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ada apa Suara 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 Ya Ya Pak Saya sudah matikan Sebelumnya itu Mikrofon Tunggu-tunggu saya Kenapa Kenapa Saudara Tidak jelas Suara Halo Tulang kembali Ada apa Bapak Tidak ada Bukan Anda Tanya 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 Jadi Ini Yang Yang Cara Pertama Ini Anda Ganti Dengan Apa Cos 3X Adalah 4 Kurang 3 4 Kurang 3 3 Adalah Cos Pangkat 1X Sedangkan 4 Adalah Kofisien Dari Cos Pangkat 3X Dipakai Ini Cara Kedua Adalah Cos 3X Kali Cos X DX Ini Dikali 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 Setengah Didepannya Enak Iya Bapak Terus Ini Dua Cos Cos Adalah Cos Cos Enak Sudut Sama Jumlah 3X Sama Sama Sudut Kedua Selisih DX Yaitu Plus Karena Minsin Kan Bapak Cos Cos Diturunkan Jadi Sin Yang mana Ya ini Cos Cos Ya Cara Kedua Tanpa Reduksi Cara Kedua Itu Dua Cos Cos Berasal Dari Cos Tambah Cos Sama Jumlah Sama 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 Beda Dengan Sin Dua Sin Cos Kurang Cos Sama 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 Oke Baik Ada Ada pertanyaan lagi Dari Online Tidak Ada Baik 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 Banyak Ngobrolnya Tidak Baik 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 Terima kasih. 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 Saya juga bisa menampilkan video bisa beberapa kali hanya dengan menekan tombol start video. Ini soarnanya agak gaduh sih. Sudah? Yang onside ada mata enak? Ini warnanya bisa berubah. Jadi pink. Saya ada gangguan itu di... 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 Apa namanya? Operatornya atau sebut infocus. Ada yang tanya lagi? Ada yang tanya lagi nggak ada ya? Oke. Kita lagi mau berakhir. Bisa ke slide yang itu? Yang tanpa reduksi? Tanpa reduksi yang... Oh, ya. Untuk... Ini tanpa reduksi, betul. Ini. Di mana... Di kali dua di depan sin-sinnya di kali dua sin-sin di depannya kali setengah. Ya? Jelas? Tiga X antara... Oh, ya. Udah habis ya. Ini yang soal yang saya jelaskan. Kalau ada kan cos. Jadi dua cos. Tiga X, cos X. Di depannya kali setengah. Ini kalau masuk masih ada banyak versi kosong ya. Dia nggak mau ngilangnya online terus. Yaudah. Nanti dia ngadu ke... Ini. Kamu ajak perang. Ganteng rambutnya. Bagus. Rambut saya ya, Bapak. Pak, yang ini 3X kurang X, kurang 3X tambah X itu tambah kurang satu sama lain kan? Kalau dua cos. Cos tambah cos. Seutama jumlah. Atau terbalik. Nggak masalah. Kalau jumlah nggak masalah. Selisih dulu jumlah. Atau jumlah dulu berselisih. Karena itu dalam bentuk plus. Jumlah. Lalu tapi kalau cos kurang cos bahaya. Ya. Siap. Oke. Ya, Pak. Mungkin saya agak percepat. Karena kita tinggal tiga minggu lagi ya. Ini sudah minggu ke-10. Kita hanya kuliah tiga belas minggu. Ya. Minggu depan tanggal... Tanggal 22 masih ada kuliah ya. Terakhir kuliah kan tanggal 23. Tanggal 24 sudah libur. Ya, tanggal 24 itu... Ya. Ya. Di bulan Januari ada kuliah. Ya. Ya, sana tuh ujian. Ya. Ya. Mungkin di Januari saya akan nambah apa satu kali atau dua kali kita lihat nanti situasinya. Melihat kondisi materinya sejauh mana yang dapat saya datang, ya. Oke Kita akhiri kuliahnya Baik on-site maupun online Di saya cross Tutup ya Oh ya ini saya kirim dulu ya Pak kalau mau nanya bisa di Itu kan Whatsapp Bisa ya mau nanya boleh Ini enggak ada ini ya Enggak ada itunya Oke kita sampai jumpa Minggu depan ya Masih ada Terima kasih Pak Terima kasih Pak Assalamualaikum Terima kasih Pak